Konsep besar, konsep besar partai kebangkitan bangsa cuma satu Tasurruful imam ala al-ra'iyah manutun bilmas Laha Keselahatan umat menjadi wajib dan partai politik menjadi wajib loh ini namanya apa? Malayatimul wajib illa bihi fawawa wajib Nah itu makanya berdirilah yang namanya partai kebangkitan bangsa Jadi yang namanya PKB itu tidak didirikan semata-mata urusan A Akal PKB itu didirikan atas tangisan langit kepada Allah Maka PKB kalau dibikin main-main bisa kualat cemehan Ada ulama-ulama yang tidur di kuburan-kuburan Ada yang setiap malam mujahadah Ada yang sholat hajat dua rokaat membaca 41 kali surat kahfi 41 kali surat at-taubah Untuk mempersiapkan pendirian partai kebangkitan bangsa Demi apa? Demi kemaslahatan umat yang tidak bisa ditempuh kalau tidak lewat parlemen Dan parlemen tidak bisa dilewati kalau tidak lewat partai poli Konsep besar poli Partai kebangkitan bangsa Cuma satu Tasorruful Imam Alarro'iyah Manutun Bilmas Laha Kemaslahatan itu lah Makanya PKB itu malati Uju Sembrono Makanya kalau sampehan hanya mau mengejar dunia Ganti partai aja yang urusannya urusan dunia Kamu bisa kualat Kamu bisa kualat Benar-benar pada ro'iyah ini Pada rakyat kamu lupa Kualat kamu nanti hati-hati Tasorruful Imam Alarro'iyah Manutun Bilmas Laha Itulah konsep dasar pembentukan partai kebangkitan bang Bangsa Uju Sembrono makanya PKB itu beradaan saya ini jelek-jelek Surah pertama ini Walaupun jelek-jelek begini Uju Sembrono Tapi karena saya sibuk ngaji Akhirnya diberi berpindah jadi Suria Dulu Surah sekarang ke Suri Suria Ini saya tadi tahu persis Sama Gustur sebelum pendirian PKB Saya men kalau mau tahu Saya pergi ke Pulau Besar Melaka Di sana ada sebuah makam Namanya makam Makam Syekh Ismail Sultan Arifin Di sana Panjang sekali makamnya Berhari-hari saya ditinggal di situ Untuk apa? Karena beliau adalah gurunya Sunan Giri Gurunya Sunan Bo Ketika kita negosiasi dengan Giri dan Bonang Disuruh ke sana Cari sana Kita tempuh dengan cara itu Jadi tangisan ulama inilah Yang membuat PKB Walaupun dedel duel kayak begini Tetap bisa diselamatkan Insya Allah menjadi partai besar ke depan Semua tergantung Beratnya luar biasa Makanya saya ketika datang ke Indramayu Ya sudah sempatnya nanti Begitu saya ada acara di Purwakarta Sudah saya dari Purwakarta langsung ke Indramayu Saya ingin lihat Dulu yang kita ikut bikin partai itu Sekarang bentuknya kayak apa sih orangnya Ternyata masih sama Masih besok kayak dulu Tidak apa-apa Karena partai kebangkitan bangsa Ditopang oleh Nahdlatil Ulama Dan sejarah Nahdlatil Ulama Memang sejarahnya dari kampung Karena NU pernah melawan Belanda Dan dikejar sampai di kampung-kampung Semenjak itulah Makanya santri ada di kampung-kampung Dan kita tidak pernah malu Menjadi santri Nahdlatil Ulama Karena itu adalah resiko Mempertahankan Akhidah Ali Sunawal Ya maaf Ini yang naman pegang Ya Makanya nanti setelah dilantik Saya minta cuma satu Manuk gladik cucu'e abang Berdilantik terus berju Berjuang Jangan manuk gladik cucu'e biru Berdilantik terus tuh Turu Jangan Ya maturnun Ithina surat wal mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh La'um silih ala sayyidina Muhammad Sarih